Hai welcome to my channel di video kali ini gua mau bahas tentang empat jenis masker yang manfaatnya beda untuk jenis-jenis kulit tertentu nah buat kamu yang belum tahu atau yang remaja yang baru mau milih masker masker manas yang cocok buat muka gue atau muka kalian akan bisa sharing atau bisa bisa dengar pendapat gue nah di pasaran ini kan banyak banget jenis-jenis masker yang udah beredar ya guys dari mulai sit-mask, clay mask, peel off bahkan yang terbaru sekarang sudah banyak di pasaran itu adalah sleeping mask nah tentunya ke empat jenis masker tersebut itu punya fungsi yang sebenarnya sama adalah untuk menghidrasi kulit atau melembabkan kulit cuman ada beberapa masker yang memang cocok untuk kulit tertentu dan tidak cocok untuk kulit tertentu nah disini gua akan bahas buat kalian yang belum paham atau belum mengerti tentang fungsi masker masker tentu atau kalian bingung harus menggunakan masker jenis apa mudah mudah-mudahan video kali ini terbantu bisa membantu kalian oke yang pertama akan gua bahas adalah masker jenis klemes atau biasanya dia dalam bentuk bubuk atau lotion dan yang kalau kita aplikasikan ke wajah dia 10-15 menit mengering kemudian bisa kita bilas dengan air disini gua ada contohnya eh masker yang gua pilih klemes itu dari madameji ya bentuknya kayak gini dia did kulit si mud mud itu lumpur ya guys lumpur nah biasanya memang klemes itu kandungannya memang macam-macam ada eh dari buah strawberry jeruk atau tapi banyak banget di pasaran itu dalam bentuk mud lumpur atau chortel biasanya itu arang nah fungsinya sendiri klemes itu dianjurkan untuk kulit yang berminyak atau sangat berminyak kenapa karena masker klemes ini dia mempunyai fungsi untuk menyerap kelebihan minyak dengan cepat menyerap kelebihan minyak dengan cepat makanya cocok banget untuk kulit berminyak cuma dia tidak sangat dianjurkan untuk kulit kering kenapa karena dia cepat menyerap minyak di wajah sehingga menyebabkan kalau yang menggunakannya itu tipikal jenis kulit kering maka kulitnya akan bertambah kering makanya nggak cocok untuk kulit kering selain itu juga masker klemes itu nggak cocok untuk kulit yang berjerawat jika kalian sedang berjerawat apalagi jerawatnya terus lagi beradang ya guys kalian nggak cocok pakai masker klemes kenapa karena bentuk bubuk atau lesionnya itu kalau kalian tidak bersih dalam cucinya dia bisa tertinggal di kalau kita berjerawat itu ada semacam benjolan atau kalau dia sudah meradang itu bisa apa ya namanya itu itulah apa meradang benjolan itu nah dia bisa meninggalkan residu atau tersisa di wajah kalian atau jerawat kalian yang malah bikin jerawat kalian tambah parah atau meradang gue akan coba pakai beda mood sleeping sleep up sorry mood mes atau klemes ini ya guys oke guys gue akan coba pakai masker krimis ini ya guys ya gue pakai masker terima daimuji let's see mood lompur ini semua demi kalian guys gue coba pakai Oh ya kalau maskeran itu nggak boleh lama-lama ya Hai kalau kamu kulitnya berminyak kamu cocok banget pakai krimis karena dia cepet banget nyarep minyak di wajah kamu biasanya ini tips dari gua ya kalau kalian sebelum maskeran itu lebih baik kalian membasu wajah kalian itu dengan air hangat kenapa tujuannya adalah untuk membuka pori-pori sehingga ketika kita kena wajah kita disiap apa dibasu dengan air hangat pori-porinya akan terbuka dan wajah kita siap menerima asupan asupan nutrisi kali ya asupan nutrisi dari masker yang kita gunakan sehingga bisa menyerap secara sempurna tuh oke kurang lebih seperti ini klemes yang gua pakai kita tunggu sampai keringnya 15-10 menit kebetulan ini kulit gua adalah kulit normal kombinasi tapi bisa dibilang kering enggak berminyak juga enggak jadinya normal-normal aja namanya kulit normal ya guys oke kita biarkan sudah ada layang ini masker klemes dari Madan Ngeji murah guys cuma Rp3.000 aja kita tunggu 15-20 menit setelah pakai masker klemes cerah seger nah guys yang kedua gua mau kasih tahu tentang masker sheet mesh sekarang kan lagi in banget ya semua produk kecantikan brand lokal brand luar semuanya pasti ngeluarin sheet mesh mereka macam-macam lah pokoknya nah kalian pasti tahu doang masker sheet mesh dia udah berdantuk sheet atau lembaran nah biasanya itu di dalamnya itu mengandung banyak banget bahan aktif ya guys yang memang kalau kita pakai di muka kita atau kita aplikasikan ke muka kita itu dia memang langsung cip bener-bener langsung cepet banget diserap wajah nah dan Master sheet mesh itu cocok untuk semua jenis kulit ya guys dia bisa untuk kulit sensitif kulit kering kulit berminyak kulit kombinasi semuanya cocok kalian masih tahu kan Master sheet mesh ini gue ada contohnya lagi-lagi dari brand kita bukan endorse ya guys tapi emang kebenaran gua beli satu judul aja sih satu merk aja madame essence nah disini dia kandungannya green alga mungkin apa ya sejenis alga hijau kali ya dan rice brand atau beras ya cuman gua nyambungnya kalau disini dari gambarnya sih ada gambar-gambar pake kurma gitu guys makanya gua mau coba aja sih disini non-como komedogenik Oh artinya dia tidak menyumbat pori-pori tidak menyebabkan komedo ya guys dan paraben free paraben free kita coba ya guys oke ini banyak banget mengandung bahan aktif jadi memang cocok banget di aplikasiin ke wajah itu langsung menyerap gitu guys dan jangan lupa bersihin wajah dulu sebelum maskeran abis pake sheet mesh baru langsung kita aplikasikan pake serum atau moisturizer nah di bentuknya sheet kayak gini ya buat kalian yang belum tau masker sheet mesh ya gua kasih tau nih biar kalian lebih paham ya khususnya para remaja yang baru beranjak gede iyalah ya remaja yang baru beranjak gede oke ini dia dibuka dulu guys tuh ya bentuknya kayak gini aduh mana mata mana hidung jadi emang basah banget ya banyak banget kandungan bahan aktifnya yang tadi alga green ya kemudian kemudian apa tadi gua sih taunya itu kurma aja gambarnya ya kita pake oh basah sekali guys rata ya guys ini bagian hidungnya jangan lupa hidungnya langsung karena oke 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 sorry udah gua ngelup nah ini dia sama guys kita diamkan 15 sampai 20 menit gua ga pernah maskeran lebih dari 20 menit ya walaupun kalo gua pake sheet mesh itu muka gua dalam 20 menit itu masih berasa basahnya ya karena memang kalo sheet mesh itu kandungan bahan aktifnya itu nempel banget di sheetnya yang memang cepet banget diserap wajah tapi gua tidak pernah sampai 20 menit karena gua takut kulit gua kering guys ya gua ga mau dan maskeran pun gua minimal itu adalah seminggu dua kali karena ga bagus juga ya guys maskeran setiap hari itu juga bisa buat kulit kita semakin kering ini kenapa hidung gua kering oke tunggu 15 sampai 20 menit begini guys cara pake sheet mesh gampang kan gila gua berasa sehat banget muka gua guys banyak banget masker yang gua coba malam ini semua demi kalian nah yang ketiga gua mau bahas tentang masker peel off kalo kalian udah tau ya masker peel off itu gampang banget yang gua peel off itu kalo dipake set mengelupas siap masker peel off adalah masker yang mengelupas cocok banget untuk semua jenis kulit guys eh tapi buat kamu yang kulitnya sensitif jangan coba coba pake masker peel off ya guys ya karena dia kenceng banget kalo dipake ke muka kita dan pada saat ketarik atau mengelupas itu bisa menyebabkan kulit kamu yang sensitif itu mau merah ya guys namanya juga kulit sensitif kena sentil dikit dia langsung meradang atau mau merah nah jadi kalo untuk kulit sensitif itu pake masker apa sih kak? nah nanti gua kasih tau ya guys sekarang gua mau kasih contoh dulu untuk kalian yang belum tau masker peel off ya ya ini lagi-lagi dari brand lokal Madame G oke ini gua nyoba yang pomegranate mini ready peel off mas untuk revitalizing nah revitalizing itu menyegarkan ya menyegarkan kulit wajah kita kita coba ya guys ya semua demi lo semuanya gua coba tiga-tiga masker ini gua coba demi kalian semua oke hmm inget ya guys kalo kulit kalian itu sensitif jangan coba-coba pake ini karena ini baunya alkohol banget guys langsung kita cobain ini wanginya menusuk banget guys tentu kalian ga sekolah wanginya yang terlalu menusuk lihat ya bisa disengah pas oke oke setelah semuanya rata kita tunggu sampai kering inget ya 15-20 menit aja jangan lebih abis itu kita kelupasin oke kita coba ya guys udah kering banget ini kita coba kelupasin nah jadi kalo peel off tuh kayak gini cuman ini cuman ini ga ngelopek banget apakah anda belum kering sempurna gua ga ngerti juga ini kenapa oke 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 ini ini beneran muka gua bener-bener berasa bersih bersih banget ya setelah gua cobain masker secara berturut-turut kayak mesh peel off seat mesh dan yang terakhir yang akan gua tunjukkan ke kalian buat kalian yang kulitnya sensitif dan emang ga bisa banget pake yang macem-macem ya alkohol tinggi segala macem atau yang menglupas atau yang apa namanya perlu digosok-gosok kulit kalian langsung merah karena kulit kalian sensitif kalian aman menggunakan sleeping mesh yes gua menggunakan sleeping mesh dari viva yang murah meriah aja guys dan manfaatnya juga lumayan ya guys ya sleeping mesh menjaga kelembapan kulit kalian di saat kalian sedang tidur nah menggunakannya pun mudah untuk kalian yang kulitnya memang sensitif kalian tidak perlu menggosok atau mengelupaskan masker kalian cukup kalian cuci bersih muka kalian kemudian kalian menggunakan toner lalu menggunakan skin care night cream kalian setelah itu baru kalian menggunakan sleeping mesh udah itu kalian tidur deh besok paginya kulit kalian akan merasakan hasilnya keliatan lebih cerah keliatan lebih lembab tanpa harus kalian menggosok atau mengelupas masker kalian dan tidak perlu dibilah serta aman digunakan setiap hari nah gimana guys penjelasan dari gue tentang 4 jenis masker yang bisa kalian pilih sesuai dengan jenis kulit kalian ya guys ya mau baik baik kalian yang kulitnya kering sensitif berminyak normal atau yang berjerawat mudah-mudahan penjelasan dari gue tentang 4 jenis masker tadi bisa membantu kalian dalam memilih masker yang sesuai dengan kebutuhan kalian terima kasih telah menyaksikan video saya jangan lupa subscribe like dan komen ya guys see you